Topik 3R adalah inti sarih perjuangan rakyat, kata Rais Bekas yang dipertua Dewan Negara, Tan Sri Dr. Rais Yatim tidak bersetujuh dengan larangan berkaitan 3R ataupun isu raja, isu agama dan bangsa dalam ucapan ataupun perbahasan Menurut Rais, ketiga-tiga topik itu adalah remparatus hak rakyat dalam sebuah negara yang mengamalkan demokrasi Semua parti politik mengandungi tiga perkata tersebut sebagai inti kata ucapan dan perbahasan asalkan Akta Hasutan 1948 tidak dilanggar Berucap mengenai hal-hal pokok ini dibenarkan khasnya di Parlimen dan di Dewan Undangan Negeri tegas beliau Rais berkata demikian ketika menyampaikan ucap tambah perasmian sambutan Hari Malaysia Anjuran Persatuan Melayu Pelopinang di Georgetown Pelopinang Tambah Rais lagi 3R perlu terus diperkatakan Karena tiga tali sipilin itu adalah inti sari perjuangan rakyat khasnya orang Melayu selama ini Menurut beliau kebebasan dan hak dibawah perkara 10 Perlembagaan persatuan cukup tinggi Sekalipun Akta Hasutan ada memperuntukkan batasan Selagi Akta itu tidak dipindah oleh Parlimen Selama itulah tiga arah itu boleh dibahas Sementara itu Rais mencadangkan rukun negara dijadikan sebagai mukaddimah perlembagaan Karena Malaysia masih tidak mempunyai asas perundangan yang berpaksikan prinsip kenegaraan yang tinggi Bekas menteri kabinet itu juga berkata Rukun negara yang berusia 53 tahun Mesti mempunyai tempat tertinggi dalam perlembagaan tanah air Menurut Rais selama ini Rukun negara hanya bersifat sebagai penyeri maslis resmi tahunan Selain penghias buku kulit buku teks Ataupun buku moral sekolah Rukun negara tidak diamalkan dalam bentuk program-program asuhan Dan latihan bagi alih-alih politik, guru, tenaga, pengajar Institusi pengajaran tinggi dan sektor swasta Yang tampak bebas dari pemangkinan nilai hidup